Kegiatan ATB dan BP Batam Festival Hijau 2018 dilaksanakan melalui program CSR ATB Peduli Lingkungan Hidup dan didukung penuh oleh BP Kawasan. Antusias para peserta dari berbagai kalangan komunitas sepeda, baik peserta lainnya, sungguh sangat terlihat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh ATB dan BP ini. Acara dimulai dengan lomba mewarnai anak, lomba video pendek dan kreasi jingle ATB, juga talk show tentang peduli lingkungan. Di hari kedua atau puncak acara akan diawali dengan fun bike yang dimulai dari parkiran Capri Mall melintasi flyover laluan Madani hingga masuk ke Simpang Indomobil dan sampai ke Dam Sailadi. Para peserta fun bike juga turut menanam pohon di sekitaran Dam Sailadi. Lebih dari seribu pohon ditanam di sekitar Dam Sailadi. Sebenarnya katanya adalah bagaimana menjaga ketersediaan air baku yang ada di Pulau Batang. Kita sama-sama melakukan gerakan tanam pohon atau setidaknya kita menjaga agar tidak ada air yang terbuang. Maria, salah satu perwakilan tim CSR menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan kalender tahunan ATB tentang peduli terhadap lingkungan. Dan dalam puncak acara pihak ATB juga menyediakan beberapa hadiah door prize untuk para fun bike yang akan dibagikan dengan cara menarik undian. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.